Terima kasih. Kemudian temanya adalah Meet Our Native, tentu saja native speakernya SDB Ajiya dengan topik The Uniqueness of English and Japanese Language. Untuk menghemata acara, kita masuk ke introduction, jadi perkenalan dari kedua natif SDB Ajiya, yaitu, yang pertama saya persilakan kepada Siro Sensei untuk mengenal kandiri. Siro Sensei,どうぞ. Baiklah, saya ingin menggunakan PowerPoint, jadi lihat saja. Baiklah. Baiklah. Teman-teman bisa lihat KPT-nya? Baiklah. 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 Ini merupakan simbol Osaka, yaitu Kastil Osaka. Setelah dari Osaka, saya pindah ke Tokyo untuk kerja. Jadi, saya pernah tinggal di Osaka, juga pernah tinggal di Tokyo. Dan setelah itu, saya pergi ke Indonesia. Pertama, saya pindah ke Depok untuk belajar Bahasa Indonesia. Lalu, setelah itu, saya mulai bekerja di STB Asia sebagai pengajar Bahasa Jepang. Selamat menikmati. Salam kenal untuk semuanya. Ya, selamat menikmati. Hai, doamu arigatou gozaimasu. Jadi, itu Natif. Kita yang pertama dari Bahasa Jepang, namanya Shiromasugata. Jadi, teman-teman nanti boleh bertanya tentang Bahasa Jepang. Apa saja keunikan Bahasa Jepang. Bagaimana tips dan trik bagaimana belajar Bahasa Jepang. Silahkan ditanyakan ke Shiro Sensei. Baik, untuk yang kedua, Natif Speaker yang hari ini menemani kita adalah Mr. Sajjad Dawud Ali. Hai, Mr. Sajjad. Silahkan. Baik, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih untuk datang kemari dan mendengarkan. Pertama-tama, nama saya Muhammad. Nama saya Sajjad Dawud Ali dan terima kasih untuk datang. Baik, pertama-tama, Saya minta maaf jika saya tidak mempunyai PowerPoint untuk introduksi saya. Tapi, saya akan memberikan secara kurang, supaya kita bisa teruskan ke segi seterusnya. Baik, pertama-tama, mohon maaf saya tidak punya PowerPoint untuk pengenalan ini. Namun, saya akan memberikan pengenalan sedikit, supaya kita bisa malah ke sesi selanjutnya. Saya was born and raised in New Mexico, USA. Saya melahir dan dibesarkan di New Mexico, Amerika Serikat. New Mexico, USA is a state where most of the population are native Indians. New Mexico, Amerika Serikat adalah negara bagian di mana mayoritas dari penduduknya adalah suku Indian. Bukan Mexico, tapi New Mexico. Dua tempat yang berbeda. Bukan Mexico, tapi New Mexico. Dua tempat yang berbeda. New Mexico is known for their ski valleys, and also wondrous mountains. Our state is called the Rocky Mountains. New Mexico. New Mexico is known for ski valleys, and a large mountain mountain. New Mexico is also known as Rocky Mountains, or the mountain mountain. New Mexico, New Mexico. Saya berjalan ke Indonesia sekitar 5 atau 6 tahun lalu memulai Dan sebelumnya di New Mexico, saya adalah seorang pengajar di pusat pembelajaran dewasa, untuk dewasa di Universitas New Mexico. Untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa Inggris. Biasanya Meksik, karena mereka berpindah dari Meksiko ke Amerika, dengan kemampuan bahasa Inggris yang rendah, sehingga mereka ingin belajar supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saat saya pindah ke Indonesia, saya memulai karir saya dalam dunia bahasa Inggris dengan memotivasi pengajar dan penderaид blessed or high school. mulai dengan tidak benar-benar dalam kelas tapi kami memiliki program di mana kami akan membawa sekolah ke negara yang berbeda memiliki program immersion dan juga membawa mereka ke kamp Inggris tidak dalam ruang kelas namun kita membawa sekolah ke berbagai negara dan memiliki program-program jadi pekerjaan saya adalah menemukan cara-cara yang inovatif untuk mereka bisa belajar bahasa Inggris sambil pergi oke and then I moved towards business English teaching at universities oil and gas companies in Indonesia mainly in Jakarta and then from there moved on to a new endeavor a new challenge that I wanted which was STBA GIA so please ask me any question you would like I'm really excited to be here today and I'm ready to have some fun with you guys jadi silakan bertanya apapun kepada saya dan saya sangat senang bertemu dengan kalian alright cool thank you baik terima kasih Mr. Sajad baik teman-teman itu kedua native speaker yang hari ini ada di sekolah tinggi bahasa asing GIA jadi hari ini tujuan utama kita adalah mengeksplore kemampuan berbahasa Inggris maupun berbahasa Jepang teman-teman melalui kegiatan ini terutama bahasa Inggris bahasa Jepang yang ada di STBA GIA makanya silakan nanti ketika ada pertanyaan disampaikan saja jangan ragu-ragu ya walaupun boleh nanti mencoba berbahasa Inggris atau berbahasa Jepang ya walaupun ala kadarnya silakan gak apa-apa pede aja ya gak usah nervous ngeliat Mr. Sajad ngeliat Shiro Sensei ya biasa aja hai saya melangkah ke acara selanjutnya segmen pertama ini kita akan membahas atau tadi bercerita bukan bercerita menguraikan lah tentang kedua bahasa asing yang hari ini ada di STBA GIA yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang pertama mungkin umum bertanya orang-orang bertanya ah saya kalau misalkan belajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang bisa ngapain ya kerja di mana ya yang pertama kemudian yang kedua ini saya ini ada minat cuman kadang-kadang kita gak tahu nih selahnya di mana caranya bagaimana tipsnya nanti kita tips dan trik untuk misalkan supaya belajar bahasa Jepangnya GIA kemudian bahasa Inggrisnya juga kita bisa laksanakan dengan tepat kita bisa nanti dapat informasi itu dari kemudian yang ketiga kita juga mencoba hari ini melihat jadi bahasa asing itu hari ini sebagai kebutuhan makanya teman-teman silahkan kesempatan ini dipergunakan dengan sangat baik mungkin ke depannya nanti bisa langsung ramah-tamah ketika kondisinya sudah tidak seperti ini dengan kedua natif Jepang yang hari ini ada di SDB AJIA baik untuk yang pertama saya akan mempersilahkan kepada Shiro Sensei ini akan mengupas tentang bahasa Jepang tadi kalau bisa berbahasa Jepang nih Sensei saya bisa kemana ke Jepang kah atau berarti jadi perusahaan Jepang yang ada di Indonesia kemudian yang kedua apa sih keunikan bahasa Jepang dibandingkan dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia misalkan pakai ABCD SMPZ atau bahasa Jepang bagaimana itu kalau dari grup kemudian yang ketiga mungkin Shiro Sensei bisa memberitahu ke kita semua mengenai tips dan trik bagaimana cara supaya belajar bahasa Jepang yang menyenangkan karena kalau teman-teman yang hari ini di sekolah sudah ada bahasa Jepang Sensei biasanya yang lebih baik dengan bahasa Jepang また pelajaran bahasa Jepang itu hampir mirip dengan setara maksud saya menyeramkan dengan matematika apalagi apalagi kalau hurufnya sudah pakai ragana katakana katakana saja hai kepada Shiro Sensei teman-teman teman-teman bisa kelihatan warpointnya hai memastra Sensei hai それでは selanjutnya selanjutnya saya akan perlihatkan perbandingan antara Indonesia dan Jepang yang pertama mengenai makanan pokoknya Indonesia dan Jepang itu sama-sama punya makanan pokok yaitu nasi dan mengenai mata uang Indonesia mata uang Indonesia itu adalah rupiah dan Jepang itu adalah yen その次 ni jikang 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 dan Jepang dan Jepang dan Jepang dan Jepang punyai perbedaan waktu dua jam kalau misalnya sekarang di Indonesia jam 10 maka di Jepang sekitar jam dua belas その次 wa shukyo jikang jikang yikang islam jika yang hak jika Sedangkan Jepang, mayoritas agama-nya adalah Buddha dan Shinto Selanjutnya adalah Bahasa Indonesia, bahasa utama-nya adalah bahasa Indonesia Sedangkan Jepang, bahasa utama-nya adalah bahasa Jepang Sagi ni jinko desu, Indonecia wa 2,6,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Nihon wa, sa'ki setsmei shita yoni, yottu arimasu. Mengenai musim, Indonesia memiliki dua musim, sedangkan Jepang, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mempunyai empat musim. Saigo ni shuu desu kedomo, Indonesiaには 35 shuu arimasu, Nihonには 47 shuu arimasu. Dan mengenai jomba provinsi, Indonesia mempunyai sekitar 35 provinsi, sedangkan Jepang ada sekitar 37 provinsi. それでは今から日本語の特徴について setsmei shimasu. Sanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kunikan Jepang. まず一番目の特徴として、日本語は文字がユニーク desu. Yang pertama adalah, huruf Jepang itu unik. Minasan ga shittil youni, Nihon go wa, hiragana, katakana, kanji wo tsukai masu. Mungkin seperti yang sudah teman-teman tahu, Jepang itu punya etiga macam huruf, ada hiragana, katakana dan kanji. Minasan, kono eo mita koto ga arimasu ka? Teman-teman pernah liat, gambari ne? Ini namanya adalah shodo. Ini adalah kaligrafi jepang. Estabia jaya ni mo shodo no klub ga arimasu no de, minasan shodo wo reishu suru koto ga dekimasu. Di STBA juga, kita punya klub shodo, teman-teman yang mau belajar shodo, silahkan bisa ke STBA jaya. Mengenai kunikan yang selanjutnya, bahasa Jepang itu mudah di ucapkan. Nihon go ni wa, bo yin wa, ikutsu dake desu. Huruf fokal bahasa Jepang itu ada lima. A, i, u, e, o, dake desu. Hanya a, i, u, e, dan o. Kan tan dejo? Gampang kan? Demo, indonesia jen no hito wa, zet no otu ni ki o tsukete kudasai ne. Tapi teman-teman harap berhati-hati sama hurupe zet. ZA, ZI, ZU, ZE, ZO to hatun shimasu. Ini dia ucapkan, ZA, ZI, ZU, ZE, ZO. 三つ目の特徴として,日本語には敬語があります. Mengenai kunikan yang ketiga, Jepang itu punya kata sopan. この食べます,召し上がります,いただきます,これは全部,食べるという意味です. Ada, tabemas, mesi agarimas, itadakimasu, ketiga kosa kata tersebut, artinya sama, yaitu makan. Aiite ni yo te koto ba wo tsukai wake masu. Ini di bedakan tergantung kepada siapa kita mengucapkannya. Yotu me no toku chou to shite, nihon gu ni wa onomatope ga takusan arimasu. Menai kunikan yang sanzitnya, bahasa jepang itu punya banyak sekali onomatope. ちょっと皆さんに聞きたいんですけども, 犬の鳴き声,犬の鳴き声,インドネシア語は何でしょう? Saya ingin coba bertanya sama, teman-taman, suara anjing itu bagai mana sih? 皆さん, shite mas ka? Teman-taman anda yang tau? Nihon gu dewa wang-wang to iimasu. Dalam bahasa jepang, suara anjing adalah wang-wang. では,もう一つ, ni wa tori no naki goe wa nane shou? Selanjutnya, teman-taman tau suara ayam itu bagai mana? 答えは, koke koko desu. Suara ni adalah koke koko. Kono hokani mo, nihon gu ni wa hontou ni taksan onomatope ga arimasu. Selain dua ini, jepang masih ada banyak sekali onomatope. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagai mana sih, cara untuk pergi ke jepang. Oikikiku wakete, mitzu arimasu. Dibagi menjadi higa. Lio kou, ryu guak, hatarak desu. Disa dengan jalan-jalan atau liburan. Disa dengan belajar di jepang. Dan yang terakhir dengan bekerja di jepang. Masu, lio kou karamite ikimashou. Pertama kita lihat dengan cara yang liburan tai. Masu wa minasan, e-pasportをつくってください. Pertama-tama, teman-taman itu harus membuat elektronik pasport. Kono pasportがあると, sayday 15日, jihon de lio kou ga dekimasu. Dengan mungunakan e-pasport ini, teman-taman bisa liburan ke jepang. Maksimal 15 hari. Sosite, kono pasportをつkau to, visa ga iri masen. Kalo teman-taman pake e-pasport ini, teman-taman bisa bebas visa. Sono tugi ni, ryu guak desu. Selanjutnya adalah dengan belajar di jepang. Ryu guakには, oikiku wakete, mitzu arimasu. Belajar di jepang, ada tiga jenis ya. Daigaku, senmon gakkou, sosite, nihongo gakkou desu. Bisa dengan belajar di yunifersitas, bisa juga dengan belajar di skolah pasi, atau bisa juga dengan belajar di skolah bahasa jepang yang ada di jepang. S.T.B. Asiaは,大阪にある日本語学校と MOUしていますので, 大阪に留学することができます. S.T.B. Asia telah membuat MOU dengan salah satu skolah bahasa jepang yang ada di Osaka. S.T.B. Asia telah membuat MOU bisa belajar di sana. S.T.B. Asia telah membuat MOU dengan cara belajar di jepang. S.T.B. Asia telah membuat MOU dengan cara belajar di jepang juga dibagi menjadi tiga jenis. S.T.B. Asia telah membuat MOU dengan cara belajar di jepang juga dibagi menjadi tiga jenis. S.T.B. Asia telah membuat MOU dengan cara belajar di jepang. S.T.B. Asia telah membuat MOU dengan cara belajar di jepang. S.T.B. Asia telah membuat MOU dengan cara belajar di jenis pekerjaan yang bisa belajar di jepang. S.T.B. Asia telah membuat F, Tasi telah membuat MOU dengan cara belajar di jepang. Jika teman-teman mau aku kanku segera ini, teman-teman itu minimal harus punya N-pad atau J-F-T-Basic Yang di foto ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang menurutkan keterampilan khususnya itu Tidak ada banyak kan? Jadi, jika STB Asiaを卒業 setelah, teman-teman, jika... Sudah lulus dari STB Asia, teman-teman bisa bekerja, bisa mengambil pekerjaan ini Sekian penjelasan dari saya, terima kasih Baik, terima kasih banyak Shiro Sensei atas pemaparannya Kemudian ke Adam Sang yang membantu Shiro Sensei dalam mempresentasikan atau memperkenalkan bahasa Jepang ke teman-teman semua Itulah dari tangkaian bahasa Jepang Kalau bahasa Jepang tadi sudah Shiro Sensei jelaskan, hurufnya ada tiga jenis dan jumlahnya Katakanlah kita orang Indonesia, kalau boleh sejujur, hiragana-kata-kata saja mentok Sensei Kalau belum masuk ke kanji, merasakan betul Tapi itu adalah tantangan Jadi, bagi teman-teman yang mau memperdalam bahasa Jepang Nanti di STB Asia kami tunggu Tadi peluangnya sudah ada Hari ini Jepang sudah bekerja sama dengan Indonesia Ada program Tokutegino Jadi, untuk teman-teman yang punya kemampuan tambahan, buka pokasi Bisa bekerja di Jepang maksimal itu lima tahun Sensei ya Jadi, ada peluang juga untuk ke Jepang Selain itu juga beasiswa Ada banyak beasiswa yang hari ini pemerintah Jepang berikan Untuk siswa-siswi Indonesia yang mau melanjutkan kuliah di Jepang Tinggal nanti bagaimana caranya ketika sudah ada niat Maka kita komunikasi, kita silaturahmi dengan STB Asia Supaya cita-cita teman-teman tercapai semua Baik, untuk menghemat waktu, saya ke pemateri kedua Yaitu, Mr. Sajjad Yang dibantu oleh Iza dalam memperkenalkan bahasa Inggris Terutama ke teman-teman semua yang hadir dari ini Maka, Mr. Sajjad, waktu kami bersilahkan Thank you, Mr. Onin Okay, first of all, I'm going to share screen here Can everyone see my screen? Semuanya bisa melihat screen-nya Yes Alright, so I just want to talk a little bit about First of all, let's get into the tips Untuk mempelajari dan berbicara dalam bahasa Inggris First thing we have to know is When speaking English, all speaking is So, whether it's to one person Or a thousand Okay, so Roger Love said All speaking is public speaking Whether it's to one person or a thousand Pertama-tama, ini ada kotasi dari Roger Love Semua pembicaraan adalah pembicaraan publik Maupun itu dengan satu orang maupun seribu orang Yes Number two, confidence The main thing you need when speaking English One of the main things you need is confidence Fact show that glossophobia 75% of people are scared of speaking So, you have to break that fear And try and be as confident as possible Selanjutnya, ini ada masalah kepercayaan diri ya Jadi, Anda perlu percaya diri Faktanya, 75% dari orang-orang di dunia ini Takut untuk berbicara Ini namanya glossophobia Jadi, Anda harus berani ya untuk berbicara And number two, connected to confidence as well Is braveness So, not cracking under pressure And willing to fail Selanjutnya, ini berhubungan dengan percayaan diri juga Adalah keberanian Tidak Tidak rusak, tidak talah lah Saat diberikan tekanan Lalu Anda bersedia untuk gagal Willing to learn or expose yourself So, you have the willingness to learn And expose yourself to any sort of English Wanting that exposure By reading books Watching movies Speaking with friends And also natives Selanjutnya, Anda harus ingin ya Bersedia untuk belajar Dan Memberikan exposure Menunjukkan bahasa Inggris kepada diri Anda sendiri Yaitu melalui Membaca buku Menonton film Atau Anda bisa berbicara dengan teman-teman Atau netty speaker lainnya Mainly just creating an English environment Utamanya itu Anda membuat Tempat Environment Dimana Anda bisa Memakai bahasa Inggris And also you can do that by joining clubs Or groups In your area Make English speaking friends And use English with your hobby And Anda bisa melakukannya dengan Mengikuti Sebuah club Atau sebuah kelompok Bahasa Inggris Lalu membuat Menemukan Bertemu dengan teman Yang memakai bahasa Inggris Dan memakai bahasa Inggris Dalam hobi Anda So, if you like sports You should watch News And information About the sport That you like In English Or if you like music You should Watch Anything that has to do with music In English Or whatever source Of entertainment That you like It should be all English based Misalnya Anda senang Olahraga Maka Anda lihat Berita Dan artikel-artikel Yang berhubungan dengan olahraga Dalam bahasa Inggris Atau misalnya musik Ya sama Apapun yang berhubungan dengan musik Tapi dalam bahasa Inggris Jadi apapun itu Dalam bahasa Inggris Lalu yang terakhir ini Jadikan sebuah kebiasaan Memakai bahasa Inggris ini Harus dijadikan sebuah kebiasaan Yang tidak Anda pikirkan Jadi ini Natural lah Alami saja Yes So When you wake up in the morning Speaking English Is not something you have to think about It's just something you do Jadi saat Anda bangun pada Pagi hari Berbicara dalam bahasa Inggris itu And if I were to give you A final tip It would be To learn English As if you already Know the language What I mean Is that Not switching And interpreting And translating everything But learning it And while you're learning You're still using the language So learn it As if you As if English Was your mother tongue Lalu kalau saya akan memberikan Tips terakhir Yaitu Belajar bahasa Inggris Seolah-olah Itu memang bahasa aslimu Jadi Anda Menerjemahkan Atau apa Tetap dalam bahasa Inggris Okay Now we're going to move on I'm going to share screen One more time We're going to move on To The next Part Of My presentation One second Okay So now we're going to move on To The job opportunities And What benefits You can get By being able to speak English In the In the Work world Or Learning A language As a degree At your At your university So If you were to study At A university Where they Provide a language degree Generally speaking A language degree Is well respected By potential employers Owing to the numerous Transferable skills It demonstrates So Bahasa ini Sebenarnya Cukup dihargai Oleh Pemberi pekerjaan Karena Banyak sekali Skill-skill Yang bisa Dipakai Dalam Berbagai macam Divisi So Reporting from the official website Of QS World University Ranking The result Of mapping In 2020 The demand For education Professionals Continue to exceed Other professions Will continue The demand for early childhood Education professionals For example Will still increase By 27% And education teachers By 21% Lalu Professional Untuk Edukasi Anak usia dini Contohnya Akan tetap Meningkat 27% Dan guru Dalam bidang Edukasi Meningkat 21% Okay so this is A little bit of data That I'm giving you If you wanted To study For a language degree Ini adalah data Yang saya berikan Sedikit Untuk kalian Kalau anda Ingin Mengambil Jurusan sastra Okay now If you wanted To learn english These are some jobs That are directly related To English So you can As you can see Digital copywriter Editorial assistant English as a foreign language teacher Lexicographer Magazine journalist Web content manager Newspaper journalist Publishing copy editor Secondary school teacher Of talent agent And writer So these are a few jobs That would be Of opportunity These are the ones that I just showed you before Are jobs that are connected directly Now if These are jobs that Would be useful Automatically Okay so As you can see We have academic librarian Advertising copywriter Arts administrator Education consultant Information officer Learning mentor Marketing executive media It goes on and on Okay The point is that There's so many opportunities For a language graduate So if you can see This is a job That is a job This is a job Jurusan In English Can be useful In this job There are academic librarian Advertising copywriter And so on and on So the point is that There are a lot of work That you can get With the English dan ada juga opsi lain yang ada yang ada, seperti tour guide bekerja di agensi perjalanan untuk mengakomodasi penelitian yang menemukan negara Anda lalu ada pekerjaan lainnya yang Anda juga bisa dapatkan yaitu contohnya sebagai tour guide Anda bisa bekerja di agensi travel ya, untuk mengakomodir pelancong dari luar negeri yang datang ke negeri Anda dan kemudian kita punya pekerjaan yang bekerja sebagai konsulat atau embasi dari bahasa yang Anda belajar atau negara di luar negara jadi jika Anda belajar bahasa Inggris di Indonesia, Anda bisa menjadi konsulat untuk embasi Indonesia dan negara bahasa Inggris dan juga tempat diplomat yang bekerja di luar negara Anda jadi Anda bisa menjadi penelitian, penelitian, atau bahkan sebahagian dari negara Anda sebagai pekerjaan untuk membantu masalah diplomat yang Anda ada di luar negara terutama negara bahasa Inggris kalau Anda belajar bahasa Inggris lalu ada juga consular officer, jadi Anda bekerja di konsulat atau di embasi ya dari bahasa yang Anda pelajari bahasa Inggris di case ini dan ini bisa Anda, karena belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Anda bisa bekerja di embasinya Indonesia di luar negeri, di negara-negara yang memakai bahasa Inggris lalu bisa juga di diplomatik staff, jadi Anda bisa bekerja di luar negeri sebagai translator, interpreter, atau general staff lalu ada linguist, beberapa linguist menggunakan kemampuan dan latihan untuk bekerja di pemerintah jadi linguist bukan hanya untuk edukasi, Anda juga bisa membantu pemerintah Anda dengan memberikan data tentang bahasa Inggris yang Anda belajar bahasa Inggris linguist ini Anda bekerja dengan pemerintah dan Anda bisa bekerja dengan pemerintah ini memberikan data dari bahasa yang Anda pelajari interpret it as well, translating in foreign language orally this vast field extends into international companies and events so you could one day be for example training, you can one day be interpreting for international sports event the Olympics, sea games, Asian games, all these sorts of international events where there's a lot of international athletes who need an interpreter lalu ada interpreter, jadi Anda menerjemahkan bahasa secara oral dengan suara dan langsung seperti yang saat ini saya sedang lakukan dan ini luas dan ini bisa dimana saja karena event-event yang internasional itu banyak dan tentu saja atlet-atlet atau attendinya dari berbagai negara dan perlu interpreter also flight attendant, if you speak a fluent language the chances of getting hired as a flight attendant increases oh ini ada juga flight attendant, kita nyebutnya promogari ya jadi kalau mau jadi promogari untuk penerbangan internasional Anda harus bisa lebih dari satu bahasa oke, so as you can see voice over artist, public speaking coach, MC, host, presenter, language course staff the list goes on and on jadi ini juga ada voice over artist, public speaking coach, MC, host, presenter, language course staff ini banyak sekali peluang pekerjaannya and a few ways to easily be hired as a fresh graduate with a language degree so, first you have to create opportunity as a language graduate with awareness so, figuring out your connections uh, figuring out who, 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 who can help you with after you graduate ini ada beberapa cara supaya anda lebih mudah diterima ya, untuk sebuah pekerjaan yang pertama anda mendapat, mencari koneksi ya jadi anda lihat ini siapa yang kira-kira bisa membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu second is you have to love the language you are learning, okay you have to have passion for it if you don't love it, it's gonna be harder for you to it's gonna be harder for you to want to study it and want to grow lalu yang kedua anda harus suka dengan bahasa ini ya kalau anda tidak suka ya akan susah sekali untuk belajar untuk menjadi lebih baik dalam bahasa itu not, not, not only like but you have to love harus cinta ya jangan, tidak hanya suka because once, once you're in love with the language then 24 hours a day that's all you're gonna be doing which in exchange will uh, build your skill uh, ready and it will make you prepared to be hired kalau anda cinta dengan bahasanya anda akan terus melakukannya ya setiap hari 24 jam sehari dan ini akan tepat sekali membantu uh, memper membaguskan skill anda build social skills throughout your economic career so if you're in a university you have to start from the beginning from the first semester building social skills learning how to connect with people learning how to network and learning uh, what is next for you what is the demand? what are people looking for? and how can you provide it? and how can you provide it? okay, so that was a lot a little bit about uh, job opportunities and the work world and everything like that now I wanna go uh, on to uh, some interesting and unique facts about English itself ya tadi itu eh, tentang eh, peluang pekerjaan dan dunia pekerja ya sekarang kita akan pindah the ke eh, fakta-fakta yang menarik dalam eh, di bahasa Inggris a new English word is added to the dictionary every two hours editors from the Oxford English Dictionary have estimated that about four thousand words are added every year that means a new word about every two hours jadi ada sebuah kata bahasa Inggris baru yang ditambahkan ke kamus setiap dua jam editor dari kamus bahasa Inggris Oxford yang terkenal itu memperkirakan ada sekitar 4.000 kata baru yang ditambahkan ke kamus mereka setiap tahun jadi, tiap dua jam, satu kata baru and, and, and mainly, it's owing to the fact that the culture, the western culture is always evolving ini utamanya karena budaya barat ini selalu berubah ya and, of course, if you're on social media you're probably following it, right? there's always new words made up by the people who are influential in the culture and, for example, in their even, probably even more words in their urban dictionary so, maybe you've heard words like oh, that's fire, bro, or that's lit, bro, or where'd you get that ice, you know? these are all words that are being added and are evolving the English language or, maybe you've heard of the dab, like, that's new, right? it's not, it hasn't been around for 5-10 years, it's fairly new misalnya anda pernah dengar dab ya misalnya anda pernah dengar dab ya itu baru sekali belum ada 5-10 tahun ok, and the longest English word is oh, ok Iza, are you ready to repeat? maybe it's a medical term that refers to a lung disease caused by inhaling sand, or dust, or ash ini ada ini adalah kata terpanjang di bahasa Inggris ya yaitu pneumonia ultramicroscopic silicovolcanosis oh, very close, very close good job Iza jadi ini adalah istilah dalam dunia medis ini istilah untuk penyakit paru-paru yang disebabkan oleh menghirup pasir debu atau abu vulkanis ok some of the oldest words in the English language are still very common today they include I, love black, mother, fire, hand, and hear many of these words date back from before the year 900 jadi beberapa kata yang paling tua di bahasa Inggris itu masih sering digunakan hari ini misalnya I, love, black, mother, fire, hand, and hear dan banyak dari kata-kata ini asalnya itu dari sebelum tahun 900 ok, and of course you can fit every letter of the alphabet in a single sentence kalau anda bisa memasukkan seluruh huruf dari alfabet dalam satu kalimat it's called a pangram so it's a sentence that contains every letter from the alphabet dan itu disebut pangram ya kalimat yang mempunyai seluruh huruf dalam alfabet and the famous one is the quick brown fox jumps over a lazy dog yang paling terkenal adalah the quick brown fox jumps over a lazy dog very good ok, thank you so much everyone for your attention and your time please let me know if you have any questions ok, terimakasih semuanya untuk perhatiannya tanyakan saja kalau ada pertanyaan baik, terimakasih Mr. Sajjad atas paparannya baik teman-teman mengambil nafas dulu ya Kepul tadi dari Jepang langsung ke Inggris untuk ada interpreter terimakasih siapa Iza sama Adam kalau enggak ya lumayan lah terjemahannya nanti disusul di Youtubenya Jia dari dua paparan tadi ya saya sapa dulu ya mungkin tidak tidak elok bagi saya hari ini teman-teman terimakasih banyak atas kehadirannya dari SMK Kadir Sandi kemudian dari SMK Farmasi Bintang Harapan SMK Yadika 13 dan SMA Negeri Satu Cerang Baru karena baru empat sekolah ini yang baru kami undang dan Alhamdulillah terimakasih banyak sudah menyempatkan waktu hari ini untuk bergabung bersama kita juga saya ngecek tadi rupanya ada penumpang gelap ini Sira Sensei ada Isna ini ada Bu Isna ternyata ada penumpang gelap baik kita melangkah ke sesi selanjutnya ya jadi tadi sudah Mr. Sajjad paparkan bahwa trik supaya kita katakanlah tidak mau terbebani ketika belajar bahasa asing salah satunya adalah mencari peluang relasi saya sering berlatih itu dengan Mr. Sajjad berbahasa Inggris dengan Shiro Sensei berbahasa Jepang ya jadi tugas berat hari ini untung dibantu sama Isna sama Adam ya kemudian yang kedua adalah harus cinta dulu ya jadi gak mungkin nanti bisa berbahasa asing kalau gak suka kalau mau bahasa Jepang misalkan harus tahu harus suka lagu Jepang kalau bahasa Inggris hari ini tertolong lah minimal ada program TV yang berbahasa Inggris banyak misalkan contoh nonton di di TransTV ada film berbahasa Inggris tutup saja transsertan di bawah terjemahannya ya bisa gak bisa telan aja udah gitu ya tapi kalau tidak ada kemauan untuk kesitu agak sulit bagi kita kemudian beradaptasi jadi teman-teman hari ini contoh yang sudah menjadi mahasiswa SDG Adam sama Isha itu salah satu nanti peluang karirnya dalam menjadi interpreter ya contohnya seperti ini ya proses belajarnya di segmen berikutnya kita akan melakukan tanya jawab jadi sesi tanya jawab teman-teman boleh nanti mengajukan pertanyaan di sela-sela ini silahkan saja angkat tangannya kemudian nanti dibantu oleh host untuk menyalakan video dan itunya dinyalakan supaya kelihatan mukanya ya karena curang hari ini saya ngecek tadi cuma saya Mr. Sajad cuma berlima ini aja yang kelihatan mukanya ya boleh oke kita akan dibantu nanti oleh interpreter Adam sama Isha untuk menerjemahkan pertanyaan ke kedua native ini baik mungkin Adam dulu ya Adam Sang hai Sitsumongga Arimaskar tentu saja harus dengan lawannya masing-masing ya Adam tidak boleh menanyakan ke Mr. Sajad lintas negara itu nggak boleh dong Adam dipadangkan dengan siapa siapa sensei jadi tidak berlaku dan nggak boleh ke Mr. Sajad itu ada sekat kalau di ruang jurusan Jepang sama Inggris itu ada sekat nggak boleh lalu jam ya jadi nanti Isha mungkin ada pertanyaan ke siapa bisa saja silahkan Adam Sang hai Dozo tes 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 ada Ano Onin Sensei hai saya nanya nanya langsung ke Shiro Sensei hai ah boleh bahasa Indonesia supaya pertanyaan yang kamu ajukan nanti apa dipahami oleh teman-teman yang lain baru bahasa Jepang hai Dozo ya tadi kan udah dijelasin ya apa mengenai belajar belajar ke Jepang ya mengenai belajar ke Jepang nah itu sebenarnya bagaimana sih supaya cara-cara-cara-nya ya supaya kita bisa belajar ke Jepang tadi どうすればいい desu ka itu so it's mom hai Niongode Nionghe riugaku Nionghe riugaku Nionghe riugaku si Tai desu ka itai どうすればいい desu ka いい desu ka ah Nionghe riugaku mahoho desu ne hai hai 先ほども説明したように 三つ 大学 専門学校 日本語学校 三つ あるので まずは どこに どこで勉強したいのか 決めてください jadi untuk teman-teman seperti yang udah dijelasin yang di PPT tadi ada tiga jenis ada tiga cara ya untuk jepang untuk yang pertama itu teman-teman itu harus tentuin dimana sih teman-teman pengen belajar teman-teman memutuskan setelah teman-teman memutuskan pengen belajar dimananya setelah itu teman-teman bisa meningkatkan skill atau kemampuan berbahasa jepang kalian teman-teman 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 harus menentukan teman-teman 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 bisa apa ngobrol dengan menggunakan bahasa jepang tentunya bisa juga dengan apa ya terus menerus berlatih dan yang terakhir ini harus teman-teman itu harus setiap hari berlatih dan berlatih menggunakan bahasa jepang 外国 日本 ya 英語 は 使わない と 忘れてしまいますので 必ず 毎日 練習 jadi bahasa asing itu dia sering sekali mudah lupa ya mudah lupa karena itu teman-teman harus bisa mungkin belajar setiap hari agar bahasanya tetap diingat gitu はい 以上です udah lupa ya hai hai itu tadi jadi ada ada tambahan dari Shiro sensei bagaimana cara supaya belajar bahasa asing mungkin agak mirip-mirip ya belajar sendiri motivasi ya harus tadi kalau misal saja menggunakan istilah cintanya kemudian berlatih konsisten siap hari ya teman-teman boleh mengajukan pertanyaan silahkan dengan boleh silahkan di sela-sela ini apa yang mau ditanyakan ya ke dua native speaker kita jadi bisa menyela ya sebelum nanti ke Iza A saya kasih dulu kesempatan silahkan ada yang mau bertanya tak ada yang mau bertanya silahkan Hai Putri Renggani Mangga dari SMK Teresandi dinyalakan saja Neng gak apa-apa Putri Putri dimana Putri Putri Renggani Putri Renggani silahkan ntar dulu ya saya sedang mencari Putri 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 Hai Putri Renggani Putri Putri kelihatannya micnya bermasalah Hah ada ada kelihatan hai hai silahkan silahkan di chat itu bilang tidak masalah kita kan masih tidak bisa kak hai silahkan bukan perkenalkan nama saya Putri Renggani dari SMK Telekomunikasi dari Sandi Bekasi izin bertanya jadi kan kita bahasa Jepangnya itu masih nol banget kalau seandainya kita mau belajar di ST Bajia ini harus punya basicnya atau emang kalau dari nol itu bisa itu saja pertanyaannya ya terimakasih banyak sebelum saya terimakasih Putri terimakasih banyak ya apresiasi untuk Putri yang sudah berani menampilkan diri karena tidak mudah ya butuh 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 mental bisa dibantu nanti biar Tiro Sente yang menjawab kalau perlu saya timbulkan pertanyaannya apakah bisa belajar bahasa Jepang di ST Bajia kalau modal bahasa Jepangnya masih nol Adam-san terimakasih 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 JIAに日本語を勉強したいと思います が、それはできますか? はい、わかりました ポトリさん、質問ありがとうございます もちろん日本語のベーシックがなくても JIAで勉強することができます 私たちは1学期の時から ひらがな、カタカナを勉強しますし 漢字も勉強しますので 今、日本語のベーシックがなくても もちろんJIAで勉強することができるので 心配しないでください はい はい、では、このSTBIは あなたは1年間のスメスターを勉強することができます 私たちのスメスターを勉強することができます 日本語のベーシック・ベーシック・ベーシック・バーサー・ジャパン こういった英語のペペテ、カタカナ、ひらがな、漢字 はい、先生 さっき、ペペテにN4がありましたね それはどういう意味ですか、何ですか そのN4は このNというのはですね 日本語能力試験という意味です 日本語のNです Jadi dalam bahasa jepang itu ada namanya Nihongo Noriyokushikeng atau dalam bahasa indonesianya kemampuan berbahasa jepang Nah dalam Nihongo Noriyokushikeng itu dia terdapat 5 level ya Yang ada level 5, 4, sampai level 1 Nah untuk yang paling tinggi itu adalah level 1 Dan yang paling rendah adalah level 5 Nah kalau N4 itu berarti dia ada di atasnya N5 sedikit Jadi termasuknya juga masih basic ya Itu adalah pengertian dari N4 Nah, kalau kalian lihat buku ya Minanoni Honggo 2, kalau misalnya teman-teman bisa mempelajari Minanoni Honggo 2 sampai selesai Itu sekiranya teman-teman bisa lulus dalam ujian N4 nanti Hai Hai, Sekar Alifa, Mangga, dinyalakan Dinyalakan saja Tidak usah ragu-ragu, gak usah takut Tenang, misalnya saja jauh di depok ya Jadi gak usah berogi, nyantai aja Ambil nafas dulu Hai, Sekar, selamat pagi Selamat siang Selamat siang, ya silahkan Mau ditunjukkan ke siapa? Konnichiwa Hai, konnichiwa Sobong, siwa Ini Hai, silahkan Mau ke siapa? Mau lebih ke umum sih Kayaknya Saya Jujur dari dua-dua bahasa ini Saya suka semua Entah dari Inggris atau Jepang Ini Saran Yang paling penting dalam belajar bahasa itu Cara kayak buat menghafal Vocabulary-nya Entah Apa Grammar-nya Itu semuanya kan pentingnya di bahasa Ada cara yang ampuh banget gak Biar kita Gak perlu pusing-pusing lagi buat belajar terlalu Itu saja, Sekar Ada lagi? Tidak ada Terima kasih banyak Sekar atas pertanyaannya Pertanyaannya bagus sekali ini Jadi kalau orang bahasa kan ada empat ya Mendengar, berbicara Kemudian menulis, membaca Sekar menanyakan bagaimana caranya berkaitan dengan kosa kata Jadi kosa kata-kosa kata dalam bahasa asing Tidak Jepang atau Inggris Gimana sih secara ngapalinnya? Biasanya kalau kita orang Indonesia di kelas saja Kalau sudah keluar hilang lagi Atau kalau berbahasa terah kayak saya berbahasa Sunda Datuk saja Hai mungkin ke Mister saja dulu Tolong dibantu Iza Bagaimana cara Tadi untuk grammar, vocab Supaya kita cepat Nempel Silahkan Iza Saya suka bahasa Korea Bahasa Cina Indo, Inggris Iza 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 Thank you Sakar Thank you so much for your question as well A lot of people always ask for the easy way out Right? What's the easiest way to learn grammar? What's the easiest way to learn vocabulary? The truth is there is no easy way But the second truth is the no easy way is the easy way Okay? So like I said in my presentation about the tips and tricks I think the main thing is the habit Okay? So what is your habit every day? Are you using the language as much as possible? So application I think is the easiest way Not thinking about it Not worrying about it But actually doing it Taking action So the application has to become a habit That's first And second of all I agree with Shiro Sensei as well Where he said that you have to figure out your own method Method that you think works for you Okay? So if you feel like You like watching movies Or you like listening to music lyrics Or you like reading books Or you like listening to audio Or you like listening to podcasts Whatever you like most Focus on that And make it a habit Make it something that is a routine every day I think that's about it Thanks Okay, jadi sekarang Pertanyaan ini pertanyaan yang selumayan umum ya Dan Ya tidak ada cara gampangnya Tapi ya cara yang tidak gampang itu Adalah cara tergampang Jadi dari presentasi yang tadi ya Dari tips-tips tadi Yang paling utama itu adalah Menjadikan bahasa itu sebagai Kebiasaan Jadi tiap hari kamu Seberapa sering pakai bahasa itu Pakai sesering mungkin aja lah gitu Itu paling mudahnya sebenarnya ya Lalu What was the second one, Mr. Sejad? I forgot Yeah, so like I was saying before It was Other than making it a habit You should study With your own preference Okay So if you prefer reading To audio Then read If you prefer audio to reading Then listen to podcasts You know There's so many options In this day and age To learn So choose what you like most Choose what you enjoy most Learn English with your hobby And the method of learning That you use You have to make it The one that is Most preferable to you Jadi yang kedua ini Metodenya ini Arus kamu yang temukan sendiri ya Jadi Cari apa yang kamu suka Dan pakai kesukaan kamu itu Untuk belajar bahasanya Jadi mungkin kamu senangnya visual ya Baca Atau senangnya audio Mungkin dengerin podcast Atau apa Tapi ya Kamu yang tahu Itu Mungkin saya bisa menambahkan Sama mungkin ya Apa yang tadi disampaikan oleh Sero Sensei Bahwa tadi Satu suka aja dulu Kemudian biasanya Kalau dulu Oktopulnya itu Gila betul Biasanya ini yang cepat gitu ya Kita bilangnya Kalau dia menua siswa dulu Biasanya ada yang senang komik-komik Terus bahkan sampai Kalau Jepang itu Harajuku ya Dan dananya dan sebagainya Jadi satu harus gila dulu Gila dalam positif tentu saja ya Bukan gila yang itu ya Hai Kalau ada pertanyaan yang lain Silahkan diajukan Boleh di Apa Di chat Boleh langsung Untuk bertanya Silahkan ditujukan ke siapa Mau langsung Hai Dari Muhammad Zaidan Fadillah Muhammad Zaidan Silahkan Saya akan mengapresiasi ini Kita apresiasi yang langsung Pakai bahasa Bahasa natifnya ya Kalau Mungkin sebelum dibantu oleh interpreter Muhammad Zaidan Silahkan Hani nanti menunggu ya Muhammad Zaidan Kemudian ada Hani Zaidan dulu Muhammad Zaidan Silahkan Mana Oh ini dia Ada yang gambarin ini Muhammad Zaidan Di unmute Atau mau di chat Muhammad Zaidan Oh ini di chat Pak izin bertanya Untuk SPJ itu Akan fokus ke bahasa saja Atau Ada mata kuliah Mata kuliah kimia Ada matematika kimia Seperti itu Baik Terima kasih Muhammad Zaidan Saya ke Ke siapa Ke Mr. Sajjad mungkin ya Mungkin Mr. Sajjad selain mengajar bahasa inggris Maybe sir You teach Mathematics Or Kimia Something like He teach cooking as well Baik Mr. Sajjad Muhammad Zaidan He asked About GS Curriculum Right Something like that Yeah We teach Linguistics Of course But also Yeah What you have to Understand Is that Whatever Career you want to take You're going to need To You're going to need To speak So It basically Applies For everything It is for sure There is no Mathematics Or Kimia For sure I can teach you How to cook Cook an omelette And also singing Right Yeah An omelette Singing Yeah Jadi tidak ada ya Siapa Muhammad Zaidan Jadi di SAB Ajiah Kalau boleh saya tambahkan Mungkin tidak ada Matematika Kami khusus di bahasa Jepang dan bahasa Inggris Misalkan di bahasa Jepang itu ada Tadi untuk Akada kanji Ada Chokai Chokai itu Listening Kemudian ada Kaiwa Kaiwa itu Percakapan ya Di bahasa Inggris pun tidak Jauh berbeda dengan Itu Nah itu juga Salah satu alasan saya Dulu kenapa Mengambil bahasa ya Menghindari matematika Dan fisika Karena selama tiga tahun Di SMA Matematikanya Alhamdulillah Yang berwarna Jadi tidak ada ya Jangan khawatir Kemudian tadi Hani ya Hani Silahkan Hani Silahkan Kalau mau bertanya Silahkan Hani Boleh dinyalakan Boleh di chat Hani Hani Saya sedang mencari Hani Ini mana Hani Os minta dibantu Hani Hani ada Ya Begini ya Kalau tidak Langsung Harus Nyari dulu Satu-satu Kita berdoa Mudah-mudahan pandeminya Jepat selesai Biar suatu saat Ada kegiatan seperti ini Bisa bertamukah langsung Baik Sambil nunggu Hani Mungkin ya Sambil nunggu Hani Saya Persilahkan Isa ada Saya ditanyakan Untuk Mr. Sajar Berkaitan dengan Bahasa Inggris Silahkan One moment Ini ada Hani dulu ya Sorry Saya interrup Sensei Kira-kira Kalau belajar L4 Berapa bulan Nah Mungkin ini untuk Siro Sensei ya Adam Sang Bisa-bisa bantu Saya langsung N4 N4 Bagaimana tenderlyan Tidak sehari-sehari Jadi, kalau N4だったら 6ヶ月から 1年くらい 集中して,毎日集中してやれば 短くて 6ヶ月 長くて大体 1年くらいで合格できると思います Jadi, Hani Untuk bisa belajar sampai N4 Jadi pada dasarnya kemampuan berbahasa setiap orang kan beda-beda Nah, tapi untuk N4 ini sekitar 6-1 tahunan Paling lama sih 1 tahun 6 bulan juga bisa, yang penting fokus aja Hai, hai, terima kasih Itu Adam bisa jadi contoh mungkin ya Adam sang N2? Alhamdulillah Sensei Demo giri-giri Sensei Jadi, Adam ini N2 ternyata ya Satu tinggal satu lagi Hai, saya persilahkan kalau ada pertanyaan berikutnya Kita masih punya waktu ya Sekitar 15 menit lagi Karena waktu dia sudah menunjukkan 11.36 Karena kita membukanya sedikit terlambat Jadi, kita boleh extension-kan Kita berpanjang 15 atau 20 menit lagi Ya, silahkan teman-teman Ada kesempatan Saya menunggu yang langsung bertanya Tapi dengan bahasa Inggris Misalkan, Mr. Sajad Itu kita kasih souvenir SBIJ ya Yes, I really want to talk So, whoever wants to speak English Don't be afraid Jangan takut ya Jangan melihat hidung Mr. Sajad Jadi itu Jadi grogi It will become wider Hai, silahkan Silahkan Yang sederhana saja mungkin In English Kalau ke Mr. Sajad Atau ke kelas Iro Sensei Kami ada souvenir Dan SBIJ Hai Silahkan Oh iya Itu untuk absensi Mohon diisi Bagi teman-teman yang sudah hadir hari ini Jadi kerja kegiatan ini Sebetulnya ditujukan Untuk siswa-siswa Yang sudah melaksanakan Bukan melaksanakan Menjalin kerjasama dengan SBIJ Yaitu SMK TLS Andi Terima kasih banyak SMA Serang Negeri Satu Serang Baru Kemudian SMK Farmasi Bindang Harapan Dan SSMK Veronika Silahkan Tidak bisa on-camp Tidak apa-apa Tidak apa-apa Veronika Saya tahu Kalau kondisi pandemi begini Rata-rata Orang males mandi Jadi biasanya mandi Cukup sehari sekali Silahkan Veronika Mau di-chat Atau Di-chat itu Diketik Atau selalu langsung Silahkan Veronika Mungkin sambil nunggu Veronika Mengetik Tanya langsung Pak Silahkan Tidak On-camp juga Tidak apa-apa Mana Veronika Halo Pak Hai silahkan Dari mana Dari Sekolah mana Dari SMK Telesandi Pak Silahkan Saya mau nanya Pak Ada apa Persamaan antara Hangul Atau Asal Korea Dengan Hiragana Atau Asal Jepang Kalau ada Apa persamaannya Dan mungkin Jika ada Perbedaannya Perbedaannya itu apa Pak Terima kasih Pak Hai Terima kasih banyak Ini Milenial sekali ya Salah satu Apa Komunitasnya istri saya Jadi hari ini Korea sedang Apa Booming ya Jadi Kalau saya boleh Saya nyonggulkan Hangul sama Hiragana Ada misalnya Mungkin bisa bantu Perbedaan dan bersamaan Ada tidak Perbedaannya Persamaannya Kalau ada apa Kalau tidak ada apa Kankoku noji Kankoku noji Kankoku noji Kankoku noji Kankoku noji Boji Canon έρ Kakkok noji Halagana Takod Kankoku noji Jadi, untuk perbedaannya sendiri sih untuk kata atau bahasa dalam bahasa Jepang itu dia diambil dari Cina untuk huruf-hurufnya. Sedangkan kalau untuk yang bahasa Korea, huruf Korea itu, dia... Jadi kalau yang huruf Jepang itu berasal dari Cina, sedangkan yang Korea bukan. Nah, untuk kosa katanya sih mungkin ada beberapa yang nama mungkin kayak pang ya. Walaupun pang, tapi dia... apa ya... bisa beda kosa katanya, walaupun sama-sama diucapkannya pang. Dan ada beberapa juga kosa katanya yang mirip. Misalnya saja, di dalam bahasa Jepang itu ada namanya yakusoku. dan di Korea itu ada yakusoku. Nah, artinya itu sama-sama janji ya. Artinya itu sama, hanya saja. Untuk perbedaan bunyinya ya hampir mirip-mirip lah. Kalau Jepang itu yakusoku, kalau di Korea itu yakusoku. Hai, hai, hai. Mungkin itu ya. Kecuali dengan Cina agak berdekatan. Kalau dengan Korea mungkin jauh ya. Secara sejarah, kultur maupun huruf bahasa. Ini dari Arli, Faldi Ramadan. Ada usaha mungkin saya bacakan, nanti tolong di... persingkat ke Siro Sensei ya. Sensei aja bertanya bagaimana cara agar hafalan huruf kata kana dan yang lainnya tidak hilang. Saya waktu itu sudah hafal, kata kana malah hilang. Kalau saya yang jawab, udah kantongin biar gak hilang lah ya. Hai, Adam-san, tolong dibantu. Katakanaと hiraganaの文字は たくさんありますね. Hai. Katakanaと hiraganaの文字を 忘れないように どうすればいいですか? Ah,なるほど. Katakanaと hiragana 忘れないように. 分かりました. その質問の Ramadhanさんですね. Ramadhanさんの 興味のあること 好きなことを使って 勉強したらどうでしょうか? 例えば 漫画とかアニメが好きだったら それを使って katakana hiraganaを 勉強したり 料理とかね 食べ物 そういうのが好きだったら そういう本を読んだりして 覚える なので 自分の好きなものと リンクして 勉強するのは どうですか? はい. matanya itu enggak-enggak cepat hilang. Jadi, intinya belajar dari sesuatu yang kita suka terlebih dahulu. Ada pertanyaan berikutnya dari Safira. Safira, mau langsung, silakan. Nah, ini ada Safira Fuspa. Silakan. Mau pakai video atau audionya saja, silakan. Safira. Hai, hai, dozo. Silakan, silakan. Oke, saya mau tanya langsung ke Mr. Sejat. Oh ya, perkenalan dulu. Nama saya Safira Fuspa Maharani dari SMA Negeri 1, Serang Baru. Ini dapet suverner kan, Pak? Iya, woy, ditahui duluan saya. Saya ingin. Nanti saya titipkan ke Ibu, Ibu, apa sih yang matanya? Ibu, siapa sih? Ibu Budiya ya? Iya, iya, iya. Ke bapak saya juga boleh. Ya, Pak. So, I want to ask to Mr. Sejat. Hai. How to get the English accent? Because I learn English almost every day, but get the accent is very, very hard for me. Safira, thank you so much for asking. It sounds like you have a great accent. I mean, I don't see where the problem is. You sound really good. It's not. Do you mean pronunciation? Yes. Or accent in general? The both, of course. By the way, good job. Your English is very good and you should be proud of yourself. Thank you so much. For pronunciation, the best way to learn is by listening. By listening and practicing words that are difficult for you. So, if you have a difficulty in saying a specific word, say it over and over again. Repetitive speaking is what we usually say. And for the accent itself, first of all, what you got to do is choose. Okay? So, do you choose, you want to learn the American English or British English? If you want to learn the American English, you kind of will sound like me. If you want to learn the British English, you kind of sound like Iza. But, it doesn't really matter. I would like to say it's, I find it through my research in Indonesia that it's easier to use American English for Indonesian people. It seems to, it seems they can understand it easier. But, either way, I think you're doing very good and just use it as much as possible. Repeat, repeat, repeat and listen to audio, especially native speakers. Thank you so much for your question, by the way. You should get an umbrella or something like that. Okay, thank you so much. Bye. Terima kasih Safira Puspa dari SMA. Terima kasih juga Bapak. Hai. Dari SMA Negeri Satu Serang Baru. Ada dua lagi, kita batasi. Ada satu Safira lagi, kemudian Safira Adhifa, ini beda Safira. Kemudian Fahis, dua ini saja dulu. Cukup. Ini, apakah kursus, kursus mungkin ya? Safira Alifah Ramadini, apakah pendaftaran untuk kursus bahasa Jepang bukan kurus ya? TIPO itu. Sudah dibuka? Ini mungkin dengan pusat bahasa ya, kurusannya nanti. Kami, kami, kami apa, kami bagikan nanti linknya. Silahkan ditanyakan ke pusat bahasa untuk Safira Alifah Ramadini ya. Nanti bisa menghubungi Pak Oki, di pusat bahasa, itu ada kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris. Jadi bagi teman-teman yang berniat untuk memperdalam lah, kemampuan bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya, silahkan. nanti kalau boleh lihat di itu ya, di apa, di websitenya juga ada, ada Pak Oki di situ, bisa kontak Jiannya ditanyakan langsung. Kemudian ada Faiz, Faiz, Zed, Faiz, silahkan. Kenapa sejarah Jepang, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kenapa sejarah Jepang, Korea, dan Cina saling berkaitan? Saya pikir ini Shira Sensei yang tahu, yang nggak mungkin saya yang jawab. Saya lahir di Cikarang, dan Cina saling berkaitan. Jepang, Jepang, berkaitan. Jadi, untuk budaya, seperti itu, dia masih ada hal yang mirip mirip itu dan punya hubungan dari situasi Pertama itu dari letak geografisnya, karena dekat, makanya ada saling berhubungan Jadi, sebagai contoh, bahkan bahwa budaya dan bahwa kipasah ini, dan juga bahwa kipasah ini Adam, ada berakili di dalam hal ini Jadi, karena Mars dan Kira-Kira Makanya Cina, Jepang, dan Korea itu mempunyai musim yang sama. Ada tadi yang sudah sebutkan, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju, musim dingin. Hai, terima kasih. Ini Muhammad Nabil ya. Kayaknya mau langsung nih, supaya dapat souvenir kayak Safira tadi. Nabil, silakan. Untuk Nabil, kami berikan kesempatan untuk bertanya ke Mr. Sajjad. In English, of course. Kalau mau langsung ya. Nabil? Hai, sebentar lagi connecting audio. Muhammad Nabil? Hai, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Rafalzaki. Saya dari SNK Telekomunikasi, Tela Sandi, Bekasi. Good. Morning, Mr. Sajjad. Hai, Muhammad. How you doing? I want to ask a question for Mr. Sajjad. What is the difference between American English and British English, Mr. Sajjad? Okay. First of all, thank you so much for asking and for speaking English, which I think you're doing really good at. Don't keep practicing and keep it up. Well, the main difference, first of all, is that the vocabulary. Okay? So the most noticeable difference between American and British English is the vocabulary. There are hundreds of everyday words that are different. You know? For example, the Brits call the front of a car a bonnet. A bonnet. And us Americans, we call it the hood. Okay? Or for example, we say elevator, Americans. And the Brits say lift. Okay? Americans go on vacation. The Brits go on holiday. Okay? We live in apartments. And the Brits live in flats. So there's a... The big difference is vocabulary. But then also we have collective nouns, auxiliary verbs, past tense verbs, a few differences. For example, in past tense, we can say learned with ed. And the British English maybe would say learnt with t. Okay? So Americans tend to use the ed ending. And British tend to use the t ending. And much more. But the main difference is the vocabulary. But there's not that many differences. There's more similarities than differences. That's about it, Mohamed. I hope that answers your question. Thank you for asking. Baik. Terima kasih, Mohamed Nabil Rafa. Terus pertanyaan. Bagus. Pertanyaannya apa perbedaan Inggris-Amerika dengan Inggris-Nya Inggris. Tadi salah satunya adalah tentang vocabulary. Kalau mau memperdalam itu silahkan nanti. Mudah-mudahan mulai hari ini sampai ke depan kami dari STB Ajia itu temanya. Program ini kita namai dengan Meet the Native. Jadi doakan saja bulan depan atau yang akan datang ada kegiatan serupa supaya kita biasa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang sederhana dengan buah native dari STB Ajia hari ini. Atau kalau dari sekolah teman-teman ada yang mau mengadakan acara yang serupa silahkan. Tolong disampaikan ke gurunya masing-masing. Kalau yang berkomunikasi dengan saya hari ini adalah SMA Serangpar Gitu Budiah atau Pak Angga. SMK Telesandi itu Pak Joko. Kemudian SMK Bintang Harapan Kepala Sekolahnya Pak Yogi. Kemudian SMK Yadika itu Pak Rama. Kalau memang dirasa kurang nih kita sudah dari jam 10 sampai jam 12 sebetulnya itu hanya sampai 11.30 tapi karena hari ini sudah sampai jam 12 masih ada pertanyaan. Jika setelah hari ini teman-teman punya keinginan melalui sekolah masing-masing atau sekolah lah supaya nggak malu gitu ya. Supaya mukanya ditampilkan ini hanya saya, Iza, Mister Sajad, Adam sama si Rosesensei saja di mukanya yang kelihatan ya. Jadi silahkan teman-teman untuk mengajukan kalau mau mengadakan adilasi itu Pak. Saya pikir cukup ya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Tadi yang mendapatkan souvenir adalah Nabil dari SMK Telesandi. Kemudian sama siapa? Safira ya. Safira bahkan sebelum bertanya sudah nanya dulu, ini dapat souvenir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan karena waktu sudah menang pukul 12. Maka acara rangkaian kegiatan hari ini Meet Our Native STB AJIA yang dikerasai oleh tim saya, kemudian ada Pak Mister Sajad, ada si Rosesensei, kemudian dibantu oleh Adam sama siapa Iza. Mengucapkan terima kasih banyak. Silahkan teman-teman tutup sebuah komunikasi. Tadi sudah ada alamat emailnya, nanti ada nomor teleponnya. Silahkan kalau mau bertanya langsung tentang bahasa Jepang maupun bahasa Inggris, program-program di STB AJIA apa saja. Kami juga ada satu program lagi yaitu Extracurricular Club. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ikut extracurricular di sekolah masing-masing, kami ada program nanti yang dipantu oleh mahasiswa-mahasiswa STB AJIA, kita belajar per mata pelajaran. Kalau bahasa Jepang ya bahasa Jepang, bahasa Inggris bahasa Inggris. Cuma untuk sementara belum kami launching karena tadi ada beberapa tenis yang belum dikecahkan. Mungkin tinggal ditunggu saja nanti tanggal mainnya. Itu saja mungkin ya. Mr. Sajjad, Sido Sensei, saya pikir cukup Adam, kemudian teman-teman dari semua sekolah hari ini yang sudah hadir, SMH Serang Baru, SMK Telesandi, SMK Yadika, SMK Farmasi Bintang Harapan, mungkin ada. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya kami tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua rangkaiannya telah teraksana dengan baik. Alhamdulillah. Mangga ke host, silakan untuk penutup ada yang mau ditampilkan.